Saudara, tenda darurat di depan RSUD khas Wulah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat dipenuhi pasien. Karena tidak tertampung bahkan ada pasien yang dirawat di kursi roda dan selasa rumah sakit. Tenda darurat berfungsi sebagai ruang triase untuk mengetahui pasien terindikasi COVID-19 atau tidak. 30 felbed di tenda darurat ruang triase ini telah penuh. Tenda darurat ruang triase didirikan sebagai antisipasi karena penuhnya tempat tidur di RSUD ini. Ruang IGD bahkan telah dijadikan ruang rawat inap dengan kapasitas 100 tempat tidur. Saat ini ada 368 pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Kota Bekasi. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien dan membantu tenaga kesehatan yang telah kewalahan, RSUD telah mendapat 50 relawan tambahan yang terdiri dari 40 perawat dan 10 dokter. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alexander Belegur langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Alexander, bagaimana kondisi dan situasi terakhir di tempat Anda melaporkan sekarang dan apa sebenarnya fungsi tenda darurat yang ada di belakang Anda ini? Tepat di belakang saya ini memang saya berada di RSUD Kesebulah Abdul Majid Kota Bekasi. Di belakang saya ini tepat tenda dari triase. Tenda triase ini berfungsi sebagai pemeriksaan awal seperti itu. Untuk mengetahui pasien yang datang ini terindikasi kasus COVID-19 atau tidak. Nah saat ini memang di tenda darurat triase ini dilengkapi oleh 30 file bed di mana saat ini semua sudah penuh. Dan saat ini memang banyaknya pasien dari ilmar yang datang ke RSUD Kota Bekasi ini memang sudah sejak tadi pagi bahkan malam hari tadi itu sempat membuat kewalahan para petugas. Banyak dari beberapa pasien yang memang dibawa dari menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum ataupun seperti truk seperti itu. Langsung dilayani oleh para petugas, terutama dokter yang bertugas di dalam pendaftaran di tenda darurat triase ini. Dirian Anda. Oke Alexander, berapa sebenarnya jumlah pasien yang sedang dirawat di sana saat ini? Dan bagaimana kapasitas untuk tenda triase-nya sendiri? Apakah masih informasi terakhirnya ini masih penuh sehingga beberapa pasien ini harus dirawat di luar tenda? Baik dirian Anda dan saudara, memang saat ini kondisi kasus COVID-19 di Kota Bekasi ini memang terus mengalami lonjakan tajam seperti itu. Saat ini RPSUD juga telah mengoperasikan tenda darurat triase yang berfungsi untuk verifikasi awal apakah dari pasien tersebut terindikasi COVID-19 atau tidak. Nah, di tenda darurat ini memang kapasitasnya hanya 30 file bed seperti itu dan kondisinya saat ini memang sudah penuh. Antisipasi dari RPSUD Kota Bekasi juga telah menyiapkan ruang pasar. Nantinya akan diberikan file bed seperti itu dengan kapasitas sebanyak 15 file bed. Hingga total dari tenda darurat tersebut dengan ruang pasar yang digunakan akan sebanyak totalnya itu sekitar 45 file bed untuk di ruang triase. Sementara untuk perawatan COVID-19 di RPSUD Kota Bekasi ini telah masuk pasien dengan kasus indikasi COVID-19 hampir mencapai 400 pasien. Kiri Anda. Oke, kalau presentasinya sendiri 400 pasien ini apakah sudah mendekati full begitu di RPSUD Abdul Majid di Kota Bekasi atau seperti apa? Dan kemudian ketersediaan bed atau tempat tidur di sana seperti apa, Alexander? Alexander? Ya, ini Anda. Ya, kalau 400 pasien ini yang COVID-19 di RPSUD di Kota Bekasi hingga saat ini berapa presentasinya? Apakah sudah mendekati 100% atau full? Dan bagaimana ketersediaan tempat tidurnya di sana? Baik, saat ini memang ketersediaan tempat tidurnya memang sudah terisi penuh seperti itu. Namun memang pihak RPSUD itu telah mengantisipasi dengan menyiapkan IGD. IGD yang harusnya memang dari tenda darurat triase ini sebenarnya ada di dalam ruang IGD. Namun posisinya dipindahkan ke tenda darurat. Nah, di ruang IGD tersebut akhirnya dijadikan sebagai ruang perawatan dari para pasien dengan kapasitas atau daya tampung sebanyak 100 file bed atau 104 tidur. Nah, hingga saat ini sebanyak 62% merupakan warga berKTP Kota Bekasi yang dirawat di RPSUD Kota Bekasi. Misalnya itu dari luar Bekasi. RPSUD juga masih saat ini masih terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Untuk jika pasien terus melonjak, memingat memang banyak pasien yang datang ke tenda darurat seperti ini. Untuk berkoordinasi meminta jika pasien melonjak ini dipindahkan ke rumah sakit-rumah sakit untuk isolasi yang masih kosong. Seperti itu di Kota Bekasi. Kiri Anda. Baik, Alexander Belegur melaporkan langsung dari RPSUD. Rasulullah, Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat tentunya juga terus jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Alexander, terima kasih.